Nah, biar makin cuan, kentangnya bisa kita olah juga nih, jadi camilan renyah. Banyak yang menghindari camilan dari kentang kayak keripik atau crackers, karena kandungan kalori dan garamnya cukup tinggi. Hmm, tapi tenang dulu, kita bisa pilih crackers kentang yang rendah kalori. Praktis lagi, jadi bisa dimakan kapan aja dan dimana aja. Eh, kita kepoin aja proses pembuatannya, yuk kita kemon. Pertama-tama, bahan baku utama yaitu kentang dimasukkan ke mesin pencuci sekaligus pengupas. Sekali beroperasi, mesin ini bisa mengupas 200 kg kentang. Wah, efisien banget ya, soalnya mesin ini dilengkapi alat berupa sikat kasar dan dialiri air terus-menerus, sehingga proses pengupasan gak memakan waktu lama. Kentang yang sudah dikupas kemudian di-steam. Di dalam mesin ini, kentang dikukus dalam suhu 150 derajat serasius selama satu jam. Proses ini dilakukan untuk membunuh bakteri dan mikroba yang terdapat pada kentang. Kentang yang sudah di-steam, dimasukkan deh ke dalam mesin penggiling. Kentang yang sebelumnya masih berupa bulatan, setelah digiling selama satu jam, teksturnya akan menjadi halus. Mirip seperti mes potato. Eh, lanjut yuk ke proses mixing. Bahan-bahannya ada tepung, gula, minyak, bahan campuran lainnya, berbagai bumbu, dan yang paling penting adalah kentang yang sudah dihaluskan tadi. Semua bahan ini kemudian di-mixer selama 20 menit hingga tercampur rata dan adonan menjadi kalis. Setelah mixing, adonan dituang ke mesin ini. Secara otomatis, adonan dipotong-potong agar lebih mudah diolah. Lalu digiling deh, berbentuk lembaran panjang. Adonan melewati proses penggilingan secara bertahap. Mulai dari ketebalan sekitar 2,7 cm, lanjut ke 1,6 cm, sampai akhirnya setebal 0,8 cm. Nah, adonan yang sudah jadi lembaran tipis ini, kemudian dicetak berbentuk bulat-bulat. Petugas di sini selalu melakukan pengecekan kualitas. Untuk menghindari produk cacat. Jadi, kalau ada yang bulatnya nggak sempurna, akan langsung dirijet. Bahkan diameternya pun harus sesuai. Yaitu selebar 7,2 cm. Ternyata kentang punya banyak kelebihan jika dibandingkan dengan nasi putih. Kandungan kalsiumnya saja 5 kali lebih banyak. Sedangkan kaliumnya bisa 14 kali lebih banyak dibandingkan nasi lho. Belum lagi kandungan serat dan fosfor yang juga lebih tinggi. Wih, mantap juga sekentang. He, he!